Tanda-tanda kecil kiamat Itu semuanya ternyata sudah terjadi Apa yang disampaikan oleh Nabi akan terjadi Ternyata sudah terjadi sekarang Semuanya, tanda kecil kiamat itu Para ulama mengatakan semuanya sudah terjadi Kecuali hanya satu yang belum terjadi Dan dipastikan akan terjadi juga Kenapa? Karena yang lain sudah terjadi Maka yang disampaikan oleh Nabi yang belum terjadi Maka pasti akan terjadi Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang Itu bukan sebuah ramalan Tetapi sebuah berita dari Allah SWT Tentang sesuatu yang akan terjadi Tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan terjadi Tentang sesuatu yang datang dari Al-Bashir Tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan terjadi Terlebih dahulu Semua yang akan terjadi di masa yang akan terjadi oleh Rasulullah SWT Kepada kita semuanya adalah Berupa kebenaran Tidak ada yang salah Tidak ada yang Merupakan kebohongan Dari Nabi Semuanya adalah benar Karena Semua itu Adalah wahyu Yang Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang Rasulullah Allah berfirman Dan Muhammad itu Tidaklah berbicara Berdasarkan hawa nafsu Tidaklah Perkataan Nabi Muhammad itu Kecuali berupa Wahyu Yang diwahyukan Kepada beliau Jadi apa yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Kepada kita Adalah wahyu dari Allah Karenanya Dipastikan Bahwa apa yang beliau Sampaikan kepada kita Itu adalah benar Karena itu Informasi Atau berita Dari Allah Yang Allah Itu adalah Pencipta Alam semesta ini Zat yang maha Mengetahui Terhadap Segala sesuatu Maka yang Dikabarkan dari Allah Pasti itu Berupa Kebenaran Sesuatu yang Pasti Adanya Pasti Terjadinya Pasti Benarnya Karena itulah Maka Tidak boleh kita Mendustakan Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Dalam Kitab Akidatul Awam Yang sudah Kita pelajari Dalam Beberapa Waktu yang lalu Disebutkan Wa kulluma Atabihir Rasul Fahakkuhu Taslim Wal Qadulu Setiap Sesuatu Yang datang Dibawa oleh Rasul Yang disampaikan Oleh Rasul Fahakkuhu Maka Haknya Adalah Untuk diterima Ataslim Wal Qabud Untuk diterima Tanpa Ada protes Tanpa Ditolak Itu Perkataan Dari Siapa Ya Dari Syekh Ahmad Al-Marzuki Dalam Kitab Akidatul Awam Kalau disini Juga disebutkan Hal yang sama Wa kulluma Ja'a Minal Bashiri Mingkulli Hukmin Soro Kabbaruri Karena itulah Maka Kita wajib Untuk Meyakini Bahwa Setiap Yang disampaikan Oleh Rasulullah Kepada Kita Adalah Sebuah Kebenaran Mendustakan Apa Yang disampaikan Oleh Nabi Adalah Bisa Membahayakan Akidah Bisa Merusak Akidah Mendustakan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Bagian Dari Kekufuran Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Madutifi Rahimakumullah Nah Sesuatu Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Umum Terbagi Menjadi Tiga Perkara Secara Rinci Sangat Banyak Yang disampaikan Oleh Nabi Kepada Kita Tetapi Semua Itu Bisa Diklasifikasikan Bisa Dikelompokkan Menjadi Tiga Hal Yang Pertama Adalah Tentang Mahadasa Fil Madi Sesuatu Yang Telah Terjadi Pada Masa Yang Lalu Tentang Misalnya Awal Mula Makhluk Tentang Kosos Al-Anbiya Wal-Umam Al-Maudiya Tentang Kisah-kisah Para Nabi Dan Tentang Umat-umat Terdahulu Itu Yang Pertama Yang Disampaikan Oleh Nabi Kepada Kita Yang Sebagian Juga Disebutkan Di Dalam Al-Quran Maka Kita Wajib Untuk Membenarkan Semua Kejadian Yang Telah Terjadi Di Masa Yang Lalu Apabila Hal Itu Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Meskipun Tidak Ada Tidak 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 Ada Bukti Bukti Secara Apa Namanya Secara Zohir Misalnya Ada Bukti Apa Namanya Kalau Sekarang Seperti Apa Istilahnya Relief Atau Bukti Bukti Bekas Bekas Bangunan Dan Sebagainya Meskipun Tanpa Ada Itu Kita Sebagai Seorang Muslim Meyakini Seyakin Yakinnya Bahwa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Kepada Kita Tentang Para Nabi Kisah Para Nabi Terdahulu Dan Tentang Umat Umat Terdahulu Itu Semuanya Adalah Benar Di Antara Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Tentang Sesuatu Yang Telah Terjadi Di Masa Yang Lalu Adalah Tentang Awalul Makhlukat Badu'ul Makhlukat Yaitu Tentang Awal Mula Penciptaan Makhluk Ini Di Antaranya Beliau Menyampaikan Tentang Bahwa Al-ma Awalul Makhlukat Bahwa Air Adalah Makhluk Yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Suatu Ketika Ada Orang-orang Yaman Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Hadis ini Ruahul Bukhari Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bayhaqi Dan Perawi-perawi Hadis yang lainnya Dalam Hadis itu Disebutkan Bahwa Ada Sekelompok Orang Datang Dari Yaman Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mereka Berkata Jiknaka Ya Rasulullah Lina Tafakkah Fiddin Wahai Rasulullah Kami Datang Menghadap Engkau Untuk Belajar Akama Maka Ceritakanlah Kepada Kami Tentang Awal Mula Dari Perkara Ini Artinya Awal Mula Dari Makhluk Ini Apa Itu Awal Mula Dari Makhluk Itu Apa Itu Pertanyaan Siapa Pertanyaan Dari Penduduk Yaman Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Menjawab Beliau Bersabda Kanallahu Walam Yakun Shay'un Ghairuh Wakana Arshuhu Alal Ma Kataba Wakataba Fidzikri Kulla Shay'in Thumma Khalaq Samawati Wal Arda Kanallahu Walam Yakun Shay'un Ghairuh Allah Pada Azal Itu Ada Walam Yakun Shay'un Ghairuh Dan Belum Ada Sesuatu Selainnya Disini Rasulullah Sallallahu Menjelaskan Sesuatu Yang Lebih Penting Dari Jawaban Terhadap Pertanyaan Penduduk Yaman Penduduk Yaman Bertanya Tentang Awal Mula Makhluk Tetapi Rasulullah Mengawali Jawaban Beliau Dengan Menjelaskan Tentang Hal Yang Lebih Penting Dari Itu Yaitu Tentang Tauhid Beliau Menyebutkan Pada azal Allah Itu Ada Dan Belum Ada Sesuatu Pun Selainnya Allah Ada Belum Ada Langit Belum Ada Bumi Belum Ada Arish Belum Ada Belum Ada Manusia Belum Ada Binatang Belum Ada Makhluk Belum Ada Tempat Allah Ada Tanpa Makhluk Allah Ada Tanpa Tempat Sebelum Terciptanya Tempat Allah Ada Tanpa Tempat Sebelum Terciptanya Makhluk Allah Ada Tanpa Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Tanpa Didahului oleh Ketiadaan Dan Makhluk Itu Tidak Ada Karena Makhluk Itu Ciptaan Allah Allah Yang Mengadakannya Dari Tiada Menjadi Ada Ini Ini Adalah Tentang Tauhid Salah Satu Dalil Dari Ahli Sunnah Wal Jamaah Bahwasannya Allah Itu Ada Tanpa Tempat Kana Allah Walam Yakun Syai'un Ghayruh Pada Azal Allah Itu Ada Dan Tidak Ada Sesuatu Selainnya Berarti Tempat Tidak Ada Langit Tidak Ada Allah Ada Tanpa Langit Pada Azal Allah Ada Tanpa Bumi Allah Ada Tanpa Arish Allah Ada Tanpa Tempat Maka Sebagaimana Allah Ada Tanpa Tempat Sebelum Terciptanya Tempat Demikian Juga Allah Itu Ada Tanpa Tempat Setelah Terciptanya Tempat Kan Kan Allah Kan Dan Selanjutnya Kemudian Selanjutnya Rasulullah Menjelaskan Sesuai Dengan Pertanyaan Jadi Kalau kita Ditanya Tentang Seseorang Tentang Sesuatu Hal Tidak Mesti Kita Menjawab Secara Langsung Sesuai Dengan Pertanyaan Terkadang Kita Perlu Menjelaskan Sesuatu Yang Berkaitan Yang Itu Lebih Penting Untuk Dijelaskan Sebelum Hal Yang Lainnya Maka Seperti Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Setelah Beliau Menjelaskan Hal Yang Penting Yang Lebih Penting Dari Jawaban Atas Pertanyaan Baru Kemudian Beliau Menjelaskan Jawaban Atas Pertanyaan Ahlul Yaman Beliau Mengatakan Wa Kana Arshuhu Alal Ma Dan Arshnya Allah Arsh Ciptaan Allah Itu Alal Ma Di Atas Air Artinya Air Itu Adalah Makhluk Yang Pertama Kali Diciptakan Kemudian Yang Kedua Adalah Al Arshuh Al Ma Al Air 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 Yang Dia Apa Yang Berada Di Bawah Arsh Karena Al Arshuh Dikatakan Alal Ma Berarti Air Yang pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Adalah Air Yang Berada Di Bawah Arsh Dan Al Arshuh Adalah Makhluk Kedua Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jika Disebutkan Di Dalam Ayat Atau Di Dalam Hadis Tentang Sesuatu Tentang Misalnya Bahwa Arsh Adalah Awalul Makhlukat Allauhul Mahfud Al Qalam Maka Itu Adalah Nisbiyah Artinya Dibandingkan Dengan Makhluk Lain Setelahnya Maka Dia Adalah Awalul Makhlukat Tetapi Makhluk Yang Pertama Kali Secara Mutlak Adalah Al Ma Sebagaimana Hadis Ini Dalam Hadis Sahih Yang Diriwayatkan Oleh Al Imam Al Bukhari Kemudian Dan Menulis Pada Lawalul Mahfud Segala Sesuatu Artinya Makhluk Setelah Al Ma Kemudian Al Arsh Kemudian Allauhul Mahfud Zikr Allauhul Mahfud Al 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 Kemudian Baru Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Tujuh Langit Dan Tujuh Bumi Serta Isi Dari Tujuh Langit Dan Tujuh Bumi Tersebut Hadirin Hadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Hal Yang Seperti Ini Wajib Kita Untuk Meyakininya Kenapa Karena Sudah Dikhabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sudah Menghabarkannya Kepada Kita Bahwa Bahwa Wakana Arushuhu Alal Ma Bahwa Akhir Al Ma Adalah Pertama Kali Yang Diciptakan Kemudian Al Arush Karena Perkataan Nabi Al Al Menunjukkan Bahwa Al Ma Lebih Dulu Daripada Al Arush Al Kemudian Al Arush Hadirin Hadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hadis Yang Serupa Dengan Ini Yang Menunjukkan Bahwa Awalul Makhlukat Itu adalah Al-Ma Itu Sangat Banyak Bukan Hanya Satu Hadis Ini Misalnya Ada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Hibban Juga Dinilai Sahih Oleh beliau Sebagai Hadis Sahih Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Suatu Ketika Abu Hurairah Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inni Idha Ra'aituka Tabat Nafsi Wa Qarrat Ayni Fa Ambikni An Kulli Syai Kemudian Rasulullah Menjawab Kullu Syai'in Kuliqa Minal Ma Segala Sesuatu Itu Diciptakan Dari Air Segala Sesuatu Diciptakan Dari Air Artinya Air Yang Pertama Dan Segala Sesuatu Selainnya Diciptakan Diciptakan Oleh Allah Dari Air Hadirin Rahimakum Allah Dalam Hadis Yang Lain Dalam Sebagaimana Diriwayatkan Oleh As-Suda Dalam Tafsirnya Dengan Berbagai Macam Sanat Beliau Mengatakan Inna Allaha Lam Yakhluk Syai'an Mimma Kuliqa Qabla Lma Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Menciptakan Sesuatu Dari Makhluk Makhluk Allah Sebelum Air Artinya Air yang Pertama Karena Segala Sesuatu Itu Tidak Diciptakan Sebelum Air Artinya Air Itu Adalah Yang Pertama Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Banyak Lagi Hadis Yang Lainnya Yang Menunjukkan Tentang Hal Itu Kemudian Dalam Ayat Al-Quran Itu Juga Disebutkan Dan Dijelaskan Oleh Para Ulama Tafsir Misalnya Dalam Surat Hud Ayat 7 Disana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Kana Arshuhu Alal Ma Wa Kana Arshuhu Alal Ma Dan Arsh Allah Itu Berada Di Atas Air Dalam Tafsir Abdir Razak Diriwayatkan Dari Imam Kotadah Ketika Menjelaskan Tentang Ayat Ini Menafsirkan Ayat Ini Beliau Mengatakan Ini adalah Permulaan Makhluknya Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Tafsir Abdir Razak Dalam Tafsir Ibni Jarir At-Tabari Ibni Jarir At-Tabari Dalam Tafsir At-Tabari Sebuah Kitab Tafsir Yang Sangat Terkenal Tafsir At-Tabari Dan Al-Imam At-Tabari Sudah Mencapai Derajat Ijtihad Beliau Juga Seorang Mujdahid Meskipun Madhabnya Sudah Hilang Tidak Ada Yang Membukukannya Dalam Dengan Pembukuan Yang Bagus Sehingga Kemudian Hilang Malhabnya Al-Mujdahid Ibnu Jarir At-Tabari Dalam Tafsir At-Tabari Beliau Meriwayatkan Dari Imam Mujahid Ketika Menafsirkan Surat Hud yang Tadi Ayat 7 Tadi Ibnu Jarir At-Tabari Mengatakan Dan Ibni Abbas Mengatakan Sebelum Allah Menciptakan Segala Sesuatu Maka Allah Menciptakan Air Kemudian Menciptakan Al-Arsyu Hadirin Hadirat Rahimakumullah Inilah Beberapa Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Awalul Makhlukat Itu Adalah Al-Ma' Dan Ini Disampaikan Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Bahkan Ada Ayat Yang Menjelaskannya Maka Wajib Bagi Kita Untuk Meyakini Kebenarannya Ada Pun Yang Dikatakan Oleh Sebagian Ini Juga Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Jelaskan Bagi Hari Ini Juga Sebagian Ulama Yang Menjelaskan Tentang Hal Itu Bahwa Awalul Makhlukat Adalah Nurul Muhammad Pendapat Yang Seperti Ini Adalah Pendapat Yang Lemah Karena Hadis Yang Digunakan Adalah Hadis Namanya Hadis Jabir Yang Hadis Ini Ini Hadis Yang Do'if Dan Hadis Do'if Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Hujah Dalam Permasalahan Akidah Selain Bahwa Hadis Itu Bertentangan Dengan Hadis Hadis Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Di Antara Yang Menjelaskan Tentang Itu Ada Seorang Ulama Namanya Syekh Abdullah Al-Humari Al-Maghriwi Menjelaskan Tentang Bahwa Hadis Tersebut Adalah Hadis Yang Lemah Karena Ada Rokakah Dalam Hadis Tersebut Ada Kontradiksi Dalam Hadis Tersebut Dalam Hadis Tersebut Disebutkan Disini Ada Sesuatu Yang Menjanggalkan Yang Pertama Dikatakan Bahwa Makhluk Yang Pertama Kali Allah Ciptakan Adalah Nur Nabimu Kemudian Lafad Berikutnya Mengatakan Kholakahu Allahu Min Nurihi Qablal Asya Allah Menciptakannya Dikatakan Allah Menciptakan Nur Muhammad Itu Dari Nur Allah Qablal Asya Sebelum Segala Sesuatu Jika Yang Dikatakan Bahwa Nurihi Yang Dimaksud Adalah Nur Ciptaan Allah Bahwa Nur Muhammad Diciptakan Dari Nur Ciptaan Allah Yang Lainnya Maka Disini Kontradiksi Dengan Depan Karena Berarti Nur Ada Nur Lain Ciptaan Allah Yang Diciptakan Sebelum Nur Muhammad Padahal Yang Awal Dikatakan Nur Muhammad Itu Yang Awal Disitu Letak Kontradiksinya Jika Dikatakan Min Nurihi Artinya Bahwa Allah Itu Berupa Nur Berupa Cahaya Kemudian Nur Muhammad Itu Adalah Diambil Dari Nur Allah Yang Allah Berupa Cahaya Dari Situ Diambil Nur Maka Ini Lebih Berbahaya Karena Akan Merusak Akhidah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Laisa Kamislihi Syait Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Allah Adalah Pencipta Nur Allah Pencipta Nur Waja'ala Zulumati Wannur Allah Yang Telah Menciptakan Kekelapan Dan Jahaya Maka Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bukan Nur Allah Bukan Jahaya Dan Tidak Serupa Dengan Jahaya Maka Tidak Boleh Dikatakan Kalau Allah Berupa Jahaya Yang Dari Jahaya Itu Kemudian Nabi Muhammad Diciptakan Maka Itu Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Akhidah Karena Itulah Maka Para Ulama Menjelaskan Bahwa Hadis Ini Itu Lemah Meskipun Diakui Ada Sebagian Ulama Yang Berpendapat Seperti Itu Hanya Saja Dalil Yang Digunakan Itu Adalah Dalil Yang Lemah Jika Dibandingkan Dengan Pendapat Yang Pertama Yang Sudah Kita Sampaikan Bahwa Awalul Makhlukat Itu Adalah Al-Ma' Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Allah Menciptakan Air Kemudian Menciptakan Arash Menciptakan Allauhul Mahfud Al-Qalamul A'la Allah Kemudian Memerintahkan Al-Qalamul A'la Untuk Menulis Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Sehingga Segala Sesuatu Yang Terjadi Yang Telah Ditakdirkan Oleh Allah Terjadi Di Alam Semesta Ini Semuanya Sudah Tertulis Di Lauhul Mahfud Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Bumi Dan Langit Menciptakan Bumi Dan Langit Dalam Waktu Enam Hari Menciptakan Bumi Tujuh Bumi Menciptakan Langit Sebanyak Tujuh Langit Kemudian Allah Menciptakan Isi Bumi Seluruhnya Itu Dalam Waktu Enam Hari Mulai Dari Hari Ahad Kemudian Senin Atau Iznain Kemudian Selasa Rabu Kamis Jumat Makhluk Yang Terakhir Diciptakan Adalah Manusia Jenis Manusia Yaitu Nabi Adam Alaihissalam Itu Yang Paling Akhir Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Hal Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Lainnya Adalah Tentang Kisah Para Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan Kisah Tentang Nabi Adam Kisah Tentang Nabi Nuh Kisah Tentang Nabi 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 Musa Nabi Ibrahim Dan Sebagainya Maka Kita Wajib Mempercayai Kebenaran Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah Juga Menceritakan Tentang Sebagian Umat Terdahulu Bahwa Ada Umat Dulu Namanya Umat Misalnya Kaum Ad Kaum Samud Tetapi Kaum Ini Sudah Sudah Hancur Sudah Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kekufuran Mereka Hal yang Seperti ini Juga Wajib Kita Untuk Mengimaninya Meyakini Tentang Kebenaran Kisah Kisah Tersebut Kenapa Kenapa Karena Sudah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah Berita Tentang Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Baik Masa Akan Datang Itu Terjadi Di Dunia Maupun Yang Akan Datang Itu Yang Akan Terjadi Di Alam Kubur Maupun Yang Akan Datang Itu Akan Terjadi Di Hari Kiamat Atau Di Akhirat Nanti Semuanya Itu Wajib Untuk Kita Mempercayai Kebenarannya Sesuatu Yang Diceritakan Oleh Nabi Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Di Dunia Ini Seperti Tentang Tanda Tanda Kiamat Banyak Sekali Dalam Hadis Hadis Rasulullah Menceritakan Tentang Tanda Tanda Kiamat Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Dalam Kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kitab Itu Ada Kitab Ada Bab Khusus Yang Menjelaskan Tentang Ashratu Sa'ah Tentang Tanda Tanda Kiamat Panjang Lebar Semuanya Hadis Hadis Nabi Semuanya Disebutkan Dalam Bab Itu Baik Yang Merupakan Tanda Tanda Kecil Dari Kiamat Maupun Yang Merupakan Tanda Tanda Besar Dari Kiamat Bahwa Kiamat Tidak Akan Terjadi Sebelum Terjadi Ini Dan Sebagainya Itu Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Kita Semuanya Wajib Untuk Meyakini Kebenaran Itu Dan Pada Faktanya Dalam Kenyataannya Bahwa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Khususnya Tentang Tanda Tanda Kecil Kiamat Itu Semuanya Ternyata Sudah Terjadi Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Akan Terjadi Ternyata Sudah Terjadi Sekarang Semuanya Tanda Kecil Kiamat Itu Para Ulama Mengatakan Semuanya Sudah Terjadi Kecuali Hanya Satu Yang Belum Terjadi Dan Dipastikan Akan Terjadi Juga Kenapa Karena Yang lain Sudah Terjadi Maka Yang Disampaikan Oleh Nabi Yang Belum Terjadi Maka Pasti Akan Terjadi Karena Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Tentang Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Itu Bukan Sebuah Ramalan Tetapi Sebuah Berita Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Nggak Boleh Mengatakan Karena Ini Kadang Karena Kurang Waspada Nggak Ada Umat Islam Yang Mengatakan Nabi Itu Seorang Peramal Nggak Ada Nggak Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Orang Yang Mengatakan Nabi Itu Peramal Maka Telah Menghina Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Tetapi Meskipun Nggak Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Nabi Adalah Seorang Peramal Kecuali Orang Kafir Yang Menuduh Nabi Sebagai Peramal Tetapi Ada Sebagian Kita Yang Tanpa Sadar Kemudian Menyebut Bahwa Ini Semuanya Sudah Diramalkan Oleh Rasulullah Sejak 14 Abad Yang Lalu Misalnya Sejak 14 Abad Yang Lalu Rasulullah Sudah Meramalkan Kejadian Ini Dan Sekarang Terjadi Ramalan Nabi Menjadi Kenyataan Perkataan Seperti Ini Adalah Perkataan Yang Tidak Tepat Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Beliau Bukan Seorang Peramal Beliau Adalah Seorang Nabi Nabi Itu Pembawa Berita Beliau Penyampai Berita Berita Yang Dimaksud Adalah Berita Yang Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Mengetahui Zat Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Zat Yang Menciptakan Kiamat Zat Yang Menciptakan Akhirat Zat Yang Menciptakan Alam Barzakh Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Semua Yang Akan Terjadi Dan Ketika Itu Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Agar Nabi Muhammad Menyampaikannya Kepada Umatnya Maka Itu Adalah Sesuatu Yang Sesuatu Yang Pasti Benarnya Dan Wajib Bagi Kita Untuk Meyakini Kebenaran Apa Namanya Kebenaran Dari Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Tadi Kita Katakan Bahwa Semua Tanda Kiamat Itu Telah Terjadi Kecuali Satu Satu Itu Adalah Yaitu Al-Imam Al-Mahdi Bahwa Al-Imam Al-Mahdi Sekarang Belum Muncul Belum Muncul Al-Imam Al-Mahdi Yang Namanya Adalah Sama Dengan Nama Nabi Nama Ayahnya Sama Dengan Nama Ayah Nabi Namanya Sama Dengan Nabi Muhammad Nama Ayahnya Sama Dengan Nama Ayah Nabi Muhammad Berarti Al-Mahdi Namanya Adalah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Yang Dia akan Lahir Dan Kemudian Dibaiat Dibaiat Dekat Kaabah Oleh Para Awliya Kemudian Beliau Akan Memenuhi Bumi Ini Dengan Keadilan Memenuhi Bumi Ini Dengan Keadilan Dengan Islam Menerapkan Syariat Islam Yang Kemudian Bumi Ini Penuh Dengan Kedamaian Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Hanya Itu Yang Belum Terjadi Dan Pasti Akan Terjadi Sementara Tanda-tanda Piamat Kecil Yang Lainnya Itu Telah Terjadi Seperti Yang Misalnya Disebutkan Dalam Hadis Jibril Ini Salah Satu Contoh Saja Salah Satu Contoh Karena Tanda Kiamat Itu Sangat Banyak Tanda Kecil Khususnya Sangat Banyak Kalau Tanda Besar Kiamat Itu Ada Sepuluh Insyaallah Besok Akan Kita Ceritakan Tanda Kecil Kiamat Itu Jumlahnya Sangat Banyak Dan Semuanya Sudah Terjadi Kecuali Satu Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Di Antaranya Seperti Yang Disebutkan Dalam Hadis Jibril Hadis Panjang Yang Menceritakan Tentang Iman Islam Ihsan Kemudian Di Akhir Malaika Jibril Jadi Malaika Jibril Datang Dalam Bentuk Laki-laki Yang Tampan Begitu Datang Langsung Mendekat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Para sahabat Bertanya-tanya Siapa dia Tidak terlihat Dia orang jauh Dari sisi penampilannya Dia rapi Bersih Kalau orang jauh Pasti sudah lusuh Orang kalau dari Perjalanan jauh Tetapi Terlihat Sangat rapi Bersih Tetapi Tidak ada Salah Seorang pun Di antara Para sahabat Yang mengenal Dia Sehingga Mereka Bertanya Tentang Tentang Sosok Orang Yang datang Itu Padahal Dia adalah Jibril Alayhi Salam Yang merubah Wujudnya Menjadi Seorang Laki-laki Yang tampan Jibril Alayhi Salam Bertanya Tentang Mal Iman Bertanya Tentang Mal Islam Bertanya Tentang Mal Ihsan Semuanya Dijawab Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Yang keempat Jibril Bertanya Kepada Nabi Fa'akhbirni Anisa'ah Beritahu Aku Tentang Kiamat Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Mal Mas'ulu Anha Bi'a'lama Minas'ail Mal Mas'ulu Anha Bi'a'lama Minas'ail Artinya Orang Yang Ditanya Itu Tidak Lebih Mengetahui Dari Orang Yang Bertanya Kemudian Jibril Mengatakan Kala Fa'akhbirni An'am Aratiha Kalau Begitu Beritahu Aku Tentang Tanda-tandanya Kemudian Rasulullah Menyebutkan Salah satu Tanda kecil Dari Kiamat Beliau Mengatakan Antalidal Amatu Rabbataha Waantaral Hufatal Uratal Alata Ri'a'asyai Yatatawaluna Fil Bunyan Beliau Mengatakan Bahwa Apabila Tanda Kiamat Diantaranya Tanda kecil Kiamat Diantaranya Apabila Seorang Budha Melahirkan Anak Tuannya Dan Kamu Melihat Orang Yang Tidak Beralas Gaki Telanjang Miskin Penggambala Kambing Namun Sudah Bermegah Megahan Dalam Membangun Bangunan Hadirin Hadirat Rahimakumullah Dua hal ini Sudah terjadi Yang pertama Apabila Seorang Budha Melahirkan Anak Tuannya Ini Bagaimana Para ulama Berbeda Pendapat Tentang Apa namanya Penjelasan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diantara Para ulama Mengatakan Bahwa Nanti Umat Islam Itu Akan Menguasai Negara Negara Kafir Dan Itu Sudah Terjadi Pada Masa Yang Lalu Sudah Terjadi Bahkan Islam Sudah Menguasai Dunia Timur Dan Barat Berabad Abad Lamanya Sudah Sampai Ke Eropa Eropa Sudah Dalam Kekuasaan Islam Itu Sudah Terjadi Hingga Kemudian Banyak Perbudakan Karena Dengan Perang Itu Banyak Yang Ditawan Kemudian Menjadi Budha Konsekuensinya Ketika Itu Maka Banyak Anak Seorang Amat Budha Perempuan Itu Dari Tuhannya Kedudukannya Sama Dengan Tuhannya Karena Anak Dari Dia Seorang Amat Budha Perempuan Itu Halal Bagi Tuhannya Kemudian Melahirkan Seorang Anak Yang Kedudukan Dari Anak Itu Sama Dengan Tuhannya Ini Penafsiran Sebagian Ulama Sebagian Ulama Yang Yang Lain Mengatakan Ini Artinya Bahwa Kondisi Umat Islam Itu Rusak Sehingga Para Pemilik Budha Itu Menjual Ibu Ibu Atau Amat Dari Anak Anak Mereka Sehingga Berganti Ganti Tuhan Dan Bisa Jadi Anaknya Sendiri Yang Membelinya Tanpa Dia Sadari Akan Terjadi Seperti Itu Jadi Dijual Seseorang Punya Amat Kemudian Amat Itu Melahirkan Seorang Anak Dari Tuhannya Itu Kemudian Ibunya Dijual Ibunya Dijual Sehingga Tuhannya Berganti Ganti Sampai Nanti Anaknya Sendiri Yang Membeli Ibunya Menjadi Budaknya Sehingga Dikaulih Itu Ketika Kondisinya Itu Menjadi Kondisi Umat Islam Dalam Kerusakan Akan Terjadi Seperti Itu Dan Itu Sudah Terjadi Di Masa Yang Lalu Sudah Lewat Lama Kemudian Ada Lagi Yang Berpendapat Bahwa Ini Menunjukkan Banyaknya Anak Durhaka Kepada Ibunya Jadi Antal Antalidhal Amat Amat Rabbat Taha Itu Maksudnya Banyak Anak Durhaka Kepada Ibunya Sehingga Ada Seorang Anak Yang Bergaul Dengan Seorang Ibunya Seperti Sayyid Menggauli Amat Budak Perempuannya Artinya Seperti Tuhan Terhadap Budaknya Menghinanya Mencacinya Meremehkannya Menghinanya Dan Sebagainya Seorang Anak Berlaku Seperti Itu Kepada Ibunya Seperti Seorang Tuhan Memperlakukan Budak Perempuannya Dan Itu Sudah Terjadi Di Masa Yang Lalu Ini Tanda Kiamat Yang Disebutkan Dalam Hadis Jibril Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Orang Yang Tidak Beralas Kaki Artinya Miskin Telanjang Miskin Pengembala Kambing Yang Lemah Ekonominya Dari Sisi Ekonominya Sangat Lemah Tetapi Sudah Bermegah Megahan Dalam Membangun Bangunan Sekarang Sudah Terjadi Orang Orang Miskin Di Kampung Kampung Rumahnya Sudah Megah Yang Dulu Mereka Hanya Orang Orang Biasa Yang Miskin Tetapi Sudah Bermegah Megahan Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Bangunan Sekarang Kita Melihat Bagaimana Bangunan Rumah Tidak Ada Yang Jelek Sudah Rata Semuanya Bagus Bagus Dan Mekah Mekah Meskipun Mungkin Tidak Punya Uang Tetapi Rumahnya Juga Mekah Hadirin Hadirat Rahimakumullah Ini adalah Hanya Sebagian Kecil Yang Telah Dijelaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Lainnya Misalnya Banyaknya Pembunuhan Itu Sudah Terjadi Banyaknya Perzinaan Sampai Di Jalan Jalan Sekarang Sudah Terjadi Orang Melakukan Perzinaan Bukan Malu Tetapi Malah Dibanggakan Bahkan Sebagian Direkam Dengan Video Dan Disebar Luaskan Itu yang Menunjukkan Bahwa Sudah Terjadi Perzinaan Fiturukat Di jalan Jalan Bukan 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 Jalan 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 Tetapi Di Dimana Saja Dipamerkan Ditunjukkan Kepada Banyak Orang Ini Sudah Disebutkan Sebagai Tanda Kecil Dari Kiamat Pasar Pasar Sudah Berdekatan Sekarang Bukan Hanya Dekat Lagi Pasar Kalau Dulu Seseorang Datang Untuk Belanja Dia Harus Berjalan Ketempat Tertentu Yang Jauh Sekarang Pasarnya Datang Ketempat Kita Bahkan Sekarang Sudah Online Pasarnya Beli Baju Beli Apapun Sudah Datang Itu Semuanya Sudah Dikabarkan Oleh Nabi Akan Terjadi Dan Sudah Terjadi Waktu Terasa Lebih Cepat Dan Seterusnya Ini Semuanya Sudah Dikabarkan Oleh Nabi Dan Akan Terjadi Dan Pasti Terjadi Dan Sudah Terjadi Hanya Satu Yang Tanda Kecil Kiamat Yang Belum Terjadi Yaitu Nanti Munculnya Al-Imam Al-Mahdi Yang Akan Memenuhi Bumi Ini Dengan Keadilan Dan Kita Meyakini Itu Pasti Nanti Akan Terjadi Hadirin Halirat Rahimakumullah Insyaallah Nanti Besok Kita Akan Lanjutkan Tentang Tanda Kiamat Besar Tanda Besar Dari Kiamat Apa Saja Agar Kita Sedikit Memahami Tentang Permasalahan Ini Agar Kita Tidak Mudah Tertipu Dengan Klem Klem Tentang Kiamat Karena Pada Akhir Akhir Ini Muncul Subah Subah Tentang Masalah Kiamat Sehingga Sebagian Orang Ketika Dikatakan Tahun Ini Akan Terjadi Kiamat Atau Tahun Depan Kemudian Mereka Panik Ketakutan Dan Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Itu Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Syariat Islam Demikian Semoga Bermanfaat Siapa Yang Lebih Zolim Ketimbang Orang Yang Menyembah Saya Yang Karena Takut Surga Atau Ingin Masuk Surga Atau Takut Neraka Andakan Saya Sebagai Tuhan Tidak Mencetakan Surga Atau Neraka Apa Terus Saya Tidak Dituhankan Um Mau Pengheran Raja Suar Gondro Tetap Pengheran Ter Tetap Pengheran Jadi Ilmu Itu Beda Dengan Rasa Ilmu Itu Pasti Objektif Nah Dulu Saya ulang lagi Orang kafir Itu Dijak Begitu Itu Mau Sehingga Ketika Mereka Islam Islam Hari Pertama Saat Itu Juga Langsung Ikhlas Karena Logikanya Permanen Saya Beri Contoh Orang Kafir Itu Kan Pernah Nganggep Fungsi Lata Uzza Hubal Manat Itu Setingkat Sama Allah Padahal Mereka Adalah Oleh Mereka Dianggap Syarif Dianggap Setara Dianggap Mitra Dianggap Sederajat Dengan Allah Sehingga Mereka Diceritakan Allah Mereka Komunitas Kaum Yang Menyamakan Selain Allah Dengan Allah Padahal Tidak Mungkin Selain Allah Setara Dengan Allah Tidak Mungkin Itu Dulu Teranggan Teranggan Kengelan Sampol Cora Gurun Itu Gurun Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Teranggan Sekali Orang Kafir Dan Semuanya Mas Islam Itu Hebat Bayin Hatta Tak Tia Humul Bayin Nabi Cara Teranggan Diajari Allah Misalnya Saya Kerja Keras Kemudian Beli Innova Atau Adol Warisan Beli Innova Kemungkinannya Kan Kerja Keras Warisan Kutawa Merayu Mertua Kelar Tuku Innova Kemungkinan Itu Jalur Pintas Merayu Mertua Lewat Bujani Semacam Macam Apapun Itu Ciri khas Pemilik Itu Tidak Ingin Orang Lain Setara Dengan Dia Kerja Keras Nabung Puluhan Tahun Beli Innova Kemudian Teman Kamu Ikut Beli Cara Innova Itu Sama Dengan Kamu Nak Nyiler Ratau Pamit Ratau Beng Sini Kamu Mangkel Kamu Punya Rumah Lebus Pemilik Kamu Mangkel Mangkel Nah Allah Cara Membuat Tamsil Itu Ya Begitu Coba Kalau Kamu Punya Barang Kata Allah Kamu Punya Barang Punya Sesuatu Dan Itu Milik Kamu Karena Kamu Yang Beli Kemudian Ada Orang Lain Yang Cara Memilikinya Sama Dengan Kamu Mau Nggak Kamu Seperti Itu Ya Nggak Mau Muhammad Ini Milik Saya Kalau Ada Orang Lain Yang Merasa Setara Dengan Saya Kalau Orang Lain Mau Pinjam Harus Ngemis Ngemis Harus Dodok Ya Seperti Itu Allah Allah Itu Bumi Yang Menciptakan Allah Sendiri Kemudian Kamu Menyertakan Orang Yang Dia Ikut Menciptakan Setara Dengan Allah Ini Apa-apaan Oke Kalau Gitu Allah Jadi Itu Tamsil Kalau Kamu Beli Innova Mau Nggak Ada Orang Lain Yang Cara Nguh Innova Setara Dengan Kamu Mau Nggak Nggak Mau Bahkan Istri Saja Nggak Nganggu Kudu Pamit Nggak Lagi Nengan Ngar Nengan Tapi Apapun Itu Kan Tetap Saja Harus Pamit Harus Prosedur Namanya Nggak Ikut Punya Nah Itu Kemampuan Ini Yang Mulai Hilang Di Umat Rasulillah Jadi Nabi Itu Punya Fatona Fatona Itu Kecerdasan Untuk Memberi Penjelasan Disebut Orang Kafir Itu Tidak Akan Invika Tercerabut Dari Cara Berpikir Mereka Mun Faktin Hatta Tak Tia Humul Labah Itu Siapa Rasul Min Allah Jadi Nabi Itu Kalau Memberi Penjelasan Itu Gampang Sekali Baik Itu Penjelasan Akidah Maupun Penjelasan Fekih Dulu Di Medina Itu Abkhosun Nasi Kailan Orang Medina Itu Orang Paling Curang Kalau Dagang Dulu Sebelum Rasulullah Datang Sehingga Misalnya Mau Beli Pelem Pelem Mangga Pentil Jadi Busrun Itu Kurma Pentil Ya Di Kurma Misalnya Kulaan Pari Gij Ijo Dituku Padahal Jelas Dati Padi Nanti Kalau Kena Badai Angin Ya Sudah Apa Itu Uang Itu Tidak Kembali Ketika Rasulullah Datang Nabi Mau Tanya Tukur Apa Tubas Pelem Sekarang Satu Pohon Pelem Ditukur Rung Juta Itu Rego Pelem Tidak Rego Pentil Sampai Menjawab Pentil Kan Tidak Rego Sampai Ini Tidak Ketika Dibayar Dua Juta Itu Rego Pentil Apa Rego Pelem Pentil Ketika Pentil Sampai Dituku Dua Juta Satu Pohon Rego Pelem 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 Sekarang Faktanya Pentil Apa Pelem Pentil Makanya Nabi Terus Tanya Kul Kul Aro'aitum Inman Awahu Assamroh Fabima Yastakhilu Ahadukum Malak Akhi Banyak Apa Hatis Hatis Andekan Nanti Pentil Ini Kena Angin Kemudian Dua Juta Itu Bayari Apa Dairani Bayari Pelem Rantuk Pelem Dibayari Pentil Pentil Apa Rung Juta Di Pangan Ragen Akhir Medina Sadar Betapa Buruknya Sistem Perdaggan Mereka Pentil Semenjak Itu Ada Fekih Boleh Jual Pentil Itu Bagda Budui Solah Setelah Jelas Jelas Jadi Pelem Paham Dan Nabi Cara Terangkan Gampang Fabima Yastakhilu Ahadukum Malak Akhi Lalu Alasan Halal Itu Apa Kamu Mengambil Uang Dua Juta Atas Nama Apa Atas Nama Pelem Atas Nama Pentil Masuk Pentil Rgan Rung Juta Jadi Akhirnya Orang Medina Sadar Semenjak Itu Tidak Jual Buah Buahan Koba Budui Solah Khiha Sebelum Kelihatan Berstatus Samroh Buah Jadi Nabi Itu Orang Yang Kalau Menjelaskan Itu Gampang Sekali Dulu Nabi Pernah Dibuli Orang Budui Nabi Pernah Hentikan Tidak Ada Penyakit Menular Ada Orang Budui Itu Iseng Iseng Itu Iseng Ada Unta Gudikan Dijajir Unta Waras Akhirnya Yang waras Melok Gudikan Si Budui Rodok Kurang Ajar Rasulullah Ditimbali Rodok Kacau Alhamdulillah Agak Kudus Ya Rasulullah Katanya Engkau Tidak Ada Penyakit Menular Ini Unta Ini Tidak Gudikan Tidak Jajir Yang Gudikan Ikut Gudikan Terus Nabi Nabi Banget Pinter Dikira Nabi Itu Kalah Nabi Jawabannya Faman Aqdal Awala Semua Rawi Membaca Al Awala Faman Mungkoti Sopo Aqda Maringi Nular Sopoman Al Awala Yang pertama Yang Ini Ketularan Ini Ketularan Sopo Yang pertama Gudikan Wah Asli Maksudku Jadi Nabi Itu Tidak Pernah Kalah Kalau Argumentasi Nah Sekarang Banyak Umat Nabi Tambah Sholah Tambah Rapat Isomikir Makanya Mbak Moon Terkenal Bikin jargon Zada Huzuan Zada Jalan Karena Kemampuan Fatona Itu Juga Harus Diwaris Saya Beri Contoh Ini Ngaji Hujjah Ini Masih Ngaji Tentang Quran Biar Kamu Tahu Kualitas Quran Itu Mu'jiz Betul Ini Tak Bacakan Dua Kitab Yang Permanent Bukhari Saya Bawa Usul Fekih Yang Dikarang Abu Bakar Al-Bakilani Gurunya Imam Haromen Jadi Dimbah Gurunya Imam Wizali Imam Wizali Ngaji Imam Haromen Imam Haromen Ngaji Namanya Sayy Abu Bakar Al-Bakilani Itu Orang Top Orang Terkenal Sekali Itu Ngarang Kitab Namanya Ijazil Quran Itu Yang Dipakai Hampir Semua Ulama Itu Saya Pernah Belajar Itu Pas Musim Haji Sangking Sakralnya Kitab Itu Tak Baca Berkali Kali Ijazil Quran Orang Kafir Itu Kan Otaknya Sudah Error Tapi Kandanannya Angel Dan Itu Kalau Kita Salah Ngelola Argumen Itu Bisa Kalah Saya Beri Contoh Ketika Nabi Musa Memaklumatkan Sebagai Nabi Itu Fir'an Tanya Lalu Tuhan Rabul Alamin Itu Siapa Jawab Musa Yang Nuhani Langit Dan Bumi Fir'an Enak Aja Gampang Jalan Jalan Kemana Mana Yang Dituhankan Di Bumi Saya Berarti Saya Tuhan Soal Kemungkinan Tuhan Di Langit Terus Haman Dipanggil Haman Arsitekturnya Fir'an Ya Haman Nili Sur Khal Ali Ablu Asbab Bikinkan Piramida Yang Tinggi Supaya Saya Bisa Melihat Fir'an Tuhannya Siapa Musa Diulang Beberapa Ayat Musa Kan Kaget Piramida Fir'an Munggah Mesti Raruh Pengeran Mungkin Aku Nabi Rata Ruh Langsung Fir'an Fir'an Santri Barang Raruh Musa Bingung Misalnya Munggah Tenan Mesti Raruh Allah Padahal Kata Musa Kata Siapa Fir'an Ibn Li Surkhal Ali Ablu Asbab Asbab Sama Watifat Liyah Ilahi Musa Kemudian Saya bisa Melihat Tuhannya Siapa Musa Wah Jari Musa Wah Peranoi Munggah Tenan Tetap Raruh Allah Jari Allah Apa yang dilakukan Nabi Musa Beralih Argumen Saya ulang lagi Beralih Argumen Ya sudah Definisinya Tidak seperti itu Tuhan Definisinya Tak Rubah Rabu Kuma Rabu Aba Ikum Awalin Sempengirani Bu Yutem Langsung Masjlis Baru Itu Iman Wai Nak Fir'an Pengiran Bu Yutem Ada Pengiran Karena Pengirannya Datang Terlambat Ini Aneh Pengiran Disik Buyut Pengiran Akhirnya Fir'an Langsung Caru Jawa Semana Wah Entek Nah Makanya Kalau Sehnawawi Ngendikan Kalau Debat Mureng Mureng Isra Ilmiah Makanya Fir'an Dia sudah Ilmiah Lagi Ketika Rabu Samawati Fira Masih Berusaha Ilmiah Saya Kemana Mana Dituhankan Fil'ardi Maksudnya Di bumi Soal Kemungkinan Di langit Saya Nanti Bikin Bangunan Mau Lihat Tuhan Musa Tapi Ketika Dipojokkan Dengan Rabu Kum War Rabu Abaikum Awalin Yang Nuhani Nenek Muyang Kamu Muntik Fir'an Waduh Aku Dibabak Dibah Mbah 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 Berarti Mbah Tanpa Apa Penger'an Wah Ripeti Penjara Firmusah Jadi Emosi Karena Sudah Gak Gak Bisa Debat Jadi Semua Nabi Itu Ciri khasnya Punya Kemampuan Argumentatif Makanya Nabi Itu Harus Harus Punya Kecerdasan Dan Itu Juga Yang Dilakukan Quran Ketika Ketika Menafikan Bahwa Selain Allah Pasti Tuhan Ya Tadi Kalau Allah Punya Pesaing Sebagai Tuhan Ya Namanya Tuhan Reputasinya Mungkin Kalau Orang Tajwid Hanya Nekuni Fissamawati Tuni Fissamawati Tuni Itu Kan Urusan Tajwid Tapi Kalau Kita Yang Ahlul Makna Itu Nekuninya Kalau Merasa Tuhan Punya Reputasi Di Antara Reputasinya Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Dengan Demikian Namanya Bayina Bayina Itu Kebenaran Yang Ketok Wilo Wilo Sehingga Orang kafir Tidak Bisa Berbantah Bantahan Lagi Ini Sebut Bayina Itu Siapa Rasul Minna Allah Yadlu Sukufam Utara Makanya Orang kafir Dulu Itu Matur Nontonan Bik Islam Bayina Itu Harus Ada Makanya Kita Sekarang Harus Sesering Mungkin Bikin Bayina Misalnya Begini Saya Ini Kiyai 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 Itu Menunjukkan Bahwa Yang Paling Membahagiakan Itu Sholat Ya Terseksa Kita Kalau Tidak Sholat Kita Tidak Sholat Kalau Kiyai Terseksa Radid Dui Itu Rapati Kiyai Berarti Radid Sholat Himmah Nah Caranya Gimana Kita Latih Kita Latih Misalnya Begini Sampai Tak Latih Sampai Berarti Rakyai Kudu Faham Nak Faham Berarti Rakyai Suatu Saat Nanti Kita Di Mahshar Itu Kan Prilaku Kita Di Shoting Direkam Video Kamu Direkam Direkam Dua 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 Atau Dua Dua saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ini tahu sholat jadi nak disoteng pengiran ketemu pengiran kan pantes tahu sholat, tahu sujud kan keren nah hal-hal seperti ini itu harus dijelaskan Syed Rinal Abidin sholat itu hasilnya sholat sunat tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah matur nuwun dengan kasih rizki sholat sehingga tersolat lagi sebagai syukur diberi sholat dua raka'at saking syukurnya sholat lagi itu tidak tahu akhirnya setiap hari itu seribu raka'at dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa karena terus izin aku jagungan dari kawan-kawan sejak jamnya betah jagungan dari apa polong menit yang terang puluh raka'at itu izin itu dua izin ini cerita orang dua izin orang-orang itu monggol ini pilihan ini cerita sama orang sampai ini juga tako saya bisa lakukan itu tapi saya bisa membayangkan membayangkan perasaannya orang-orang sholat orang yang dua izin itu jagungan dari kawan-kawan asik padahal kawan-kawan ini rajelas prospeknya caranya rajelas akhir-akhir itu ini jagungan dari Allah kok kesusu ini makhluk model apa kan hamba model apa lu kan cik nabi itu tak mungkin tak ceritanya garwa paling disenengi itu Sayyidah Aisyah wayu perawan sidikah ini Sayyidah Aisyah yang ingin dikumpuli nabi itu nabi sholat sholat malam itu turun di ngarep itu turun di ngarep nabi itu tidak kalau sampai dengan sholat khusus itu sholatnya di tengah-tengah hari ini ini kan kadang-kadang kaji-kaji ada ruang sholat ada sajadaya ada taswek di tengah-tengah hari ini gaya tak kalau orang bolak-balik dolan juga suga-suga mau ke pesulatan maka itu ambu malaikat itu belas gak ada yakin itu gaya tak kalau orang lain-lain juga ada koran yang mambu malaikat Torah yang mambu ke tengah-tengah itu sebelas nabi itu bautan ke sederhana yang didamal kiamul lel yang di kamar Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Aisyah jarak Tulu Malang dan itu yurah dibetuh nabi namun kepingin sholat sholat nak pas kiam kias kiam pas berdiri Sayyidah Aisyah dilajar jadi sholatnya diterus pas nabi badin sujud akhirnya kakinya ditekuk ngekei ruang nabi sujud akhirnya kenangan Sayyidah Aisyah akhirnya nabi bilang ke saya dari ini atau abaduli aku keizin aku tak asyik berpengheran fatarab tuh hawa yali hawa humak segelam ragelam aku ngalah aku pengen dikumpulin nabi demi seneng nabi berpengheran bisa sampai sampai tahajud nanti ini menengan buju dan buju yang buju dikumpulin nabi musibah nabi garwanya Aisyah ini buatan pas sauda pas Aisyah ini saya ini menang nabi nanti melentoh ini Aisyah ini tidak agak tau mikir, kok Aisyah, jajal ke ibu, coba ayu, kok bergak dajit pas rukun loh ya, nararukun agak itu gali, pas rukun lagi agak tau mikir, mengenai Sayyidah Aisyah pas rukun kiamulnya, nganti swaromat kodamahu, nganti melentok ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan matakodamah minfambika matakor, jawabin Nabi afala akunu abdan syakur, kayak apa karena tadi ketika nabi sholat itu asik siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya itu Allah Ta'ala dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyidah Ali, Sayyidah Al-Abi dengan sekali sholat itu asik makanya ada wali ditanya kamu masuk surga, gue harus sholat buatan dengan swargo gak buatan, saduk buatan usah maka ibu swargo senang kan, huri, rasa subuh kan karena ini potongan uang ibu swargo karena tadi kekasih suargo bisa bebas subuh, bebas jumatan berarti selama ini nganggung, 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 nganggung syariat itu problem, gak apa? masalah, ya berarti nganggung syariat itu masalah jadi orang-orang baik itu kurangnya itu makanya saya bilang, mungkin kita gak ikhlas secara hati karena hati kita, ya takolak mulak malik tapi kita harus ikhlas secara ilmu ikhlas secara ilmu ya itu tadi caranya, saya ulang lagi ya kamu mengatakan ini putih-putih kan, gak ada yang bayar kan? paham ya, karena ini fakta dan sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? fakta, kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga, itu memalukan apa enggak? nah, di bab ilmu kita harus ikhlas meskipun hati kita sebagai manusia mungkin gak ikhlas ini fatwaan Imam Buzali jadi, ilmu itu segala-galanya makanya disebut fa'lam annahu la ilahilu bukan fas'ur fas'ur itu rasakan, kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam karena kalau rasa itu kan tawakal, orang mergawe, radi duwe padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal tapi kadang-kadang ah, tawakal ada orang mergawe, ya kere iya, ucuk-ucuk menikmati padahal ya islam kadang ditamatan madrasah karena hati, ngomong ini kuat hati lesan kan hanya terjuman, hanya penerjem tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar enggak bisa sesuatu tambang libatkan Allah swanah apa? kalau suwan, ini ada makalah singkulah simpen apa? akhirnya terus juga bin mut'im niku masuk islam karena logika yang dibangun oleh surat atur itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai yaitu menuhankan lata, uzah, hubal, dan sebagainya terus Allah bertanya yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? amkholakus samawati wal'aret apa pernah menciptakan langit bumi dan seterusnya dan seterusnya akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya alkholik sebagai pencipta yang tidak pencipta tidak usah jadi itu makanya ikrok ya sama ya Yuhanna Su'udu robbakum robbakum itu siapa? al-ladhi kholak jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu harus bersatus alkholik sebagai pencipta padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu enggak mungkin bersatus pencipta apalagi pencipta langit bumi semuanya lahir di bumi ini fako matil hujah kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan itu disebut bal-nad-lifu bil-hak bi-alal-batil fayatumahuhu fa'idhahuwa zahid makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek saya beri contoh di Quran itu ada ayat ya ada ayat yang bunyinya begini kebatilan ya apa? kebatilan itu diistilahkan Quran itu wama yubdi'ul batilu wama yu'id saya ulang lagi ya wama yubdi'ul batilu wama yu'id saya tasrif abda'a yubdi'u memulai wama yubdi'u lan oraiso memulai apa albatilu barang batil wama yu'id lan oraiso kembali kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud kebatilan itu sesuatu yang tidak pernah punya eksistensi jika memulai dirinya saja tidak bisa misalnya begini pece ini hitam pernah enggak pernah enggak pernah enggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih enggak pernah kan pernah enggak terjadi dua ditambah dua itu seratus enggak pernah kan sama uluhiyatul asnam saya ulang lagi uluhiyatul asnam itu adalah amrun singla yubdi' walau wujudhalidhati apa status ketuhannya ketuhanannya fir'on status ketuhanannya namrud itu pernah terjadi apa enggak enggak pernah kan nah makanya koran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa bagaimana bisa nandingi barang memulai dirinya saja enggak mungkin kenapa enggak pernah ada lahu juta lahu aslam hakikannya enggak pernah wujud sekarang saya tanya uluhiyatul asnam uluhiyatul lad uluhiyatul uzzah uluhiyatul hubbal uluhiyatul fir'on uluhiyatul namrud semuanya pernah ada enggak enggak ada kan makanya kulja'al haku wama yubdi'ul batil wama yukid barang hak itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak ya enggak mungkin kan pernah enggak fir'on jadi Tuhan terus dibatalkan Musa dari awal ya memang enggak Tuhan cuma dia enggak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan tapi dari awal fir'on kan enggak pernah Tuhan makanya sekali kulja'al haku mesti wazihakol batil karena batil ini la wujudhalidati batil ini enggak pernah wujud la logika gini harus dibaca dengan mantek caranya gimana kita harus belajar ilmu logika ilmu logika itu begini kata Fatul Bari hal dil makhlukot ini kan langit bumi kadung mawujud kamu bilang bumi ini ada ya dimana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada makanya ilmu tauhid mengajari kita pertama sifatnya kita sebut wujud karena hal dil mawujud mesti kholaku hal mawujud masa hal dil mawujud makanya kata kita Fatul Bari itu kenapa Quran itu enggak menang kritik orang ateis yang dikritik itu kesalahan Yahudi kesalahan Nasrani enggak pernah kritik orang ateis kata Imam Fatul Bari idlamu kau wa mata itu enggak imbang terus terlalu enggak masuk akal jadi enggak diagap pemain misalnya terus enggak debat enggak ini bumi itu wujud ya wujud sehingga enggak wujud bumi enggak 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 insanlar mengajak goblok bareng kan maksudnya enggak goblok jadi kira-kira maksudnya enggak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin orang Jawa kuno bumi itu wujud wujud si gawih apa baik kan lumayan pokoknya sepenting ada si gawih sel soal seorang yang tidak ada tidak keliru, tidak benar tapi ada seorang yang tidak bisa ini orang, barang wujud penyebabnya itu tidak berarti ada pun yahluku mawjudan barang rawna, tapi nyiptaan orang darah ini rawna itu mesti radu ngefek apa-apa, darah ini itu aneh kan sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang ada nah beda dengan agama yang lain meskipun menyebut Tuhan itu tiga atau menyebut Tuhan itu salah tapi kan menyebut wujud itu aneh lumayan, karena benar di sidik nah Islam lagi datang wujud yang penciptakan jenisnya Allah swanahu wa ta'ala akhirnya yang darah ini liyanya akan ikut darah ini ke Allah ta'ala nah artinya gini, ateis itu tidak rival karena terlalu lah, maksud akal sehat tidak goblok bareng ini mau ini wujud, tapi penciptanya gak ada berarti apa? al-adamu yahluku mawjudan barang rawna menciptakan yang tidak ada padahal khasnya gak ada itu apa? la yu'athir wa la yahluk jenisnya barang gak ada pasti tidak bisa menciptakan jadi ben ben sampean ngerti ya jadi supaya lah itu yang dimaksud amu khuliku min huiri say'in jadi say'in saya ulang lagi ya dalam ilmu kalam say'in itu wa'indana say'u huwal mawjudu wasabitun vilkhorijil mawjudu yang dikatakan say'in itu sesuatu yang wujud jadi kalau alam ini ada pasti penciptanya sesuatu yang ada nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta mau gak mau bersifat kodim masa yang menciptakan wujudnya dulu yang di ciptakan maka berstatus apa? kodim ya jaduh sekulah suwun wawakulah insya'Allah tetap mengawas ulumul quran sangking kitab bukhari ini cerita-cerita tiang kafir mendengarkan quran kemudian faham makanya dalam mukaddimah majmuk yang dikarang sara-sara sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab sara majmuk karena dulu dikarang imam nawawi tapi hanya sampai bab riba terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar diantaranya ada penjelasan begini Islam itu datang dengan khudjah Islam itu datang dengan argumentasi dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika ya kayak tadi yang saya contohkan semua nabi pasti ngentikan khudjahat kum bayinatum mirrabikum bayinatum itu logika yang ketok welo-welo diantaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im ngadepi Sayyidina Umar ngadepi Khalid bin Walid dan banyak akhirnya aslamu khina sami ul-Quran mereka Islam ketika mendengarkan Quran karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan makanya disini disebut di kitab ini saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Bakilani halaman 13 kan di Quran ada ayat begini fa'a'rodhu aksaruhum kemudian ketika Quran turun itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah berpaling dari Quran itu disalahkan Allah kata Abu Bakar Al-Bakilani ini ilmu usul fekeh walau la'annahu khudjatun lam yadurrohum al-i'radu'anhu sampai orang disalahkan mengabekkan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting penting orang kafir itu disalahkan karena mengabekkan Quran padahal Quran itu super penting sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman asal mau dengar nah ketika mujizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir pilihannya orang kafir hanya satu ojo sampai uang ngukur-ngukuran mungkuk mesti iman makanya mereka bilang jadi kemahannya itu jadi kemahannya itu kemahannya itu kemahannya itu kemahannya pintar sukeh satu-satunya acara pacaran merasa itu juga apel itu mesti kalah jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan koran sampai mereka bilang latas ma'ul lihat al-Quran sepoknya sementing itu juga menunjukkan koran dari walid mengaku yang pintar-pintar orang kafir orang kafir orang-orang 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 provokasi orang-orang 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 walid itu musuh besar dari Nabi jadi walid bin Muhyirah ini dikatakan komentari koran disewa cara disewa orang-orang disewa orang kafir jadi ahli sastra kita tak sewakan komentari koran orang sekarang dalil-dalil kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua Nabi berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir lo coba andekan sama hafal koran itu sama teori itu mungkin menyedihkan coba istilahnya koran wazkur akhoat waila adin akho muhuda waila samuda akho terus semua umatnya yang kafir disebut akho akho itu artinya apa saudara mereka kalau makanya butuh analisis fakir untuk maknani wamayyatawallahu minkum fa'innahu setelah dianalisis fakir ternyata semua Nabi diistilahkan waila matyan akho hum suwa waila adin akho hum huda akho artinya apa saudara kalau sama tanya lalu logikanya gimana kata kitab-kitab kan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakir kancani maling tapi nak dakwai maling apikan akura ngancahani kok dakwai dandani selesai kan ngancani maling elek nak dakwai maling ade deman deman merodoh elek nah dide ap kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu basahkan teman ya masalah kalau kamu basahkan ini binaan enggak sama jawab saja kalau dibasahkan teman masalah enggak masalah selesai kan sama nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan itu binaan nabi nabi itu jadi nabi objeknya adalah mengislamkan orang kafir berlama-lama nabi dialek dengan mereka muasara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu orang orang radikalism itu tidak pakai usul fakki pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab akhirnya kecelakaan seperti ini pokoknya kalau ada ayat sudah apalnya ayat itu saja dia tidak mau ngapalkan misalnya ada ayat lagi sehingga ulama kita membagi kafir kafir itu ada harbi kita musuhi ada zimi ada mu'ahad ada mustaqman itu lama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi tidak semuanya zimi tidak semuanya mu'ahad tidak semuanya mustaqman kalau harbi oke kita perang kalau zimi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa MOZ kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema nah celakanya kita yang jadi pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau sama tanya saya katanya di acara ini sama tanya bagaimana caranya jadi di tafsir saya jawab gampang apal Quran apal hadis terus apal ulumul Quran ya misalnya ya kalau kitab nazar ya minimal itu setengah lanya itkon karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al-ibratu biumumil lafli labi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak kaedah feke karena kalau kaedah feke itu saya itu pernah dipisuhi kiai ini kisah nyata dipisuhi kiai itu bah basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail dulu saya dengan gezofur puter aneh bangun itu sering makili podo anwar basul masail feke tapi gak tahu ceritanya gezofur jadi dokter tafsir saya juga menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu kadang eman ini status penting juga tapi status feke itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada basul masail itu begini ini kisah nyata ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau yang khusus yang desainer gara-gara tren pakaian ini membuka aurat tapi kia-kia alim yang muda-muda entah entah sangking belingnya entah sangking pintarnya enggak tahu bilang begini Pak Yai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lumayan nurun nutupi kalau haram ya dicopot lupa malah bingung sampai bilang wah semangat itu kan makanya ini guyon guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan bok gedingi ku ilmiah bok senengi fase selamat 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 Terima kasih telah menonton!